Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ketemu dengan saya Bapak dan Ibu Kenalkan nama saya Anneliana Dari Seksi Kessling dan Penyihatan Pangan Dan kali ini saya akan membawakan materi yang selanjutnya Materi yang kedua Terkait dengan teknik pengolahan pangan Untuk industri rumah tangga pangan Kita mulai dengan yang pertama Yaitu apa sih arti dari pengolahan pangan itu Pengolahan pangan merupakan proses Berubah bahan pangan dari satu bentuk Ke bentuk yang lainnya Baik produk pangan antara maupun pangan yang siap santap Dan ada tujuan dari pengolahan pangan Yaitu satu untuk meningkatkan eating quality Dari segi rasa, flavor, tekstur, warna, dan keamanan pangan Lalu layak dikonsumsi oleh manusia Memudahkan handling dan distribusi Variasi jenis olahan pangan Meningkatkan nilai ekonomis dari suatu produk Dan dapat mengawetkan pangan Tapi ini tidak semuanya ya Hanya beberapa Lalu untuk teknik pengolahan pangan tersebut Ada beberapa Ini ya beberapa macam proses Yang pertama pengolahan dan pengawetan pangan Mengolah itu belum tentu bisa mengawetkan Mengolah dapat sekaligus juga mengawetkan Mengawetkan belum tentu juga mengolah Dan mengawetkan dapat sekaligus juga mengolah Jadi disini sangat kompleks ya Untuk teknik pengolahan Dan pengolahan dan pengawetan ini bergantung pada Karakteristik bahan dan produk pangan yang kita gunakan Contoh untuk pengolahan pangan disini Contohnya ada daging mentah Yang kita olah menjadi dendeng Lalu ada jagung segar Yang kita olah menjadi jagung pipil kering Atau marning ya Lalu ada kedelai menjadi tahu Dan untuk contoh yang mengawetkan Misalnya singkong Yang diolah menjadi gaplek Ada telur yang menjadi telur asin Dengan pengasinan Lalu ada ikan menjadi ikan kaleng Lalu ada buah yang kita olah menjadi selai Dan ini ada hal yang termasuk dalam proses tidak mengawetkan Antara lain dari kentang goreng Yang tetap menjadi kentang Lalu terigu Yang diolah menjadi cake atau bolu Lalu kedelai Dalam hal ini diproses menjadi susu kedelai Selanjutnya Terkait dengan pengolahan pangan yang diizinkan Untuk memperoleh SPIRT Dan ini ada beberapa yang dikecualikan Untuk dilakukan pada PIRT Yang pertama adalah pangan yang diolah Dengan sterilisasi komersil Atau pasteurisasi Contohnya kayak susu UHT Lalu yang kedua adalah Pangan yang diproses dengan pembekuan Ya frozen food Yang penyimpanan memerlukan lemari pembeku Biasanya suhunya di 0 Di bawah 0 derajat celcius Sampai minus derajat celcius Lalu pangan olahan asal hewan Yang disimpan pada kondisi dingin atau beku Untuk izin-izin yang pangan Olahan asal hewan atau PSAH Biasanya dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Dan untuk pangan diet khusus Dan pangan keperluan medis Khususnya seperti MPAC Buster AC Permula bayi Permula lanjutan Pangan untuk penderita diabetes Itu biasa dikeluarkan oleh Badan POM RI Lalu ada Pangan-pangan yang memang bisa Untuk dikeluarkan untuk PIRT Itu semuanya ada dalam Peraturan Badan POM RI Nomor 22 tahun 2018 Tentang pendomat pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rimah Tangga Yang memang ada 15 kategori Mungkin nanti bisa dilihat Ada di sebelah sini Bapak Ibu ya Produknya apa saja Lalu kita lanjutkan lagi Pengholahan pangan secara fisik Apa aja sih yang termasuk ke dalamnya Yaitu yang pertama Pemisahan Biasanya kita ada Sortasi dulu dan ekstrasi Yang kedua adalah Penghancuran atau milling Lalu ada penyaringan atau filtrasi Pemanasan, pendinginan, penguapan, dan pengentalan Untuk pengholahan pangan Itu juga ada terbagi menjadi Dua Ada dengan suhu tinggi Dan ada dengan suhu yang rendah Suhu tinggi contohnya yang apa saja Yaitu ada pasterisasi Ada sterilisasi komersil Ada pemanggangan, penggorengan, pengeringan Microwave, dan evaporasi Tapi untuk pengolahan dengan suhu rendah Kita ada pendinginan dan pembekuan Untuk selanjutnya ada proses Teknik pengolahan Yaitu adalah pengeringan Di sini mengapa diperlukan proses pengeringan Contohnya untuk Bahan-bahan pertanian Sejak bahan dipanen, ditangkap, disembeli Kerusakan sudah berlangsung Dalam hal ini Lalu kerusakan itu diakibatkan Adanya pertumbuhan dan aktivitas Dari mikrobiologi atau mikroba Serta aktivitas dari enzim Dari bahan pangan itu sendiri Kerusakan pangan juga tergantung Dari jenis bahannya Kerusakannya ada yang lambat Dan ada juga kerusakannya yang cepat Untuk yang lambat itu contohnya yang kering Seperti biji-bijian Atau kacang-kacang Atau umbi Lalu untuk yang cepat Biasanya adalah dagi, ikan Itu rata-rata adalah Protein-protein tinggi Yang memiliki protein tinggi Untuk pengeringan ini Menggunakan aplikasi panas Untuk membuang sebagian besar air Pada bahan pangan Melalui penguapan Pengeringan disini bisa dilakukan Dengan pengeringan manual Dengan sinar matahari Ataupun bisa juga dengan Menggunakan mesin Seperti oven Seperti itu ya Lalu disini juga pengawetan Yang paling sering digunakan Dan paling luas digunakan Adalah dengan metode pengeringan ini Tujuannya adalah Untuk pengurangan kadar air Sampai batas tertentu Dimana mikrobat Tidak akan dapat tumbuh kembali Untuk cara pengeringan disini Ada beberapa metode Yang pertama Pengeringan pada tekanan atmosfer Panas dipindahkan Dari udara kering Atau dari permukaan Benda logam yang dipanaskan Yang kotak langsung dengan bahan Sehingga air dapat Dipindahkan ke udara Dan pengeringan pada tekanan vakum Pindahkan panas Dilakukan pada tekanan rendah Sehingga air lebih mudah menguap Keuntungan dari proses pengeringan ini Adalah Satu memperpanjang umur masa simpan Yang kedua Mengurangi berat dan volumus Hingga meringankan Biaya transportasi dan penyimpanan Lalu biaya produksinya Biasanya lebih murah Dan banyak pangan Yang dapat dikonsumsi Setelah dikeringkan Seperti kopi dan teh Kerugiannya Untuk proses pengeringan Itu sifat asal bahan Biasanya suka ada perubahan Misalnya bentuk Penampakan sifat fisik Ataupun kimia Dan terjadi perubahan Warna tekstur dan aroma Pengeringan juga pada Suitingnya menimbulkan Cash hardening Atau biasanya Ada pengerasan di dalam Performansnya Atau bagian luar pemukaan Lalu selanjutnya adalah Proses Pemanggangan Dan penggorengan Biasanya ini menggunakan Udara panas Untuk meningkatkan dari Mutu dari bahan pangan tersebut Mengawetkan dengan cara Membunuh mikroba Dan menurunkan kadar air bebas Pada permukaan bahan pangan Dengan Tetapi memiliki Daya awetnya yang singkat Pemanggangan ini Bisa dilakukan dengan Panas 110 derajat celcius Sampai dengan 240 derajat celcius Mekanismenya Yang awal Sama seperti Pengeringan Lalu Kelihilangan panas Di permukaan Meningkat Karena suhunya tinggi Permukaannya mengering Dan terbentuklah Kerak-kerak Terjadi peningkatan Mutu pangan Matang atau suhu internal Pada saat 80 decelsius Rasa dan aroma yang diinginkan Kadar air di dalam Pangan tetap tinggi Selanjutnya Dengan penggorengan Penggunaan minyak goreng panas Untuk meningkatkan Mutu bahan pangan Mengawetkan dengan cara Membunuh mikroba Dan menurunkan kadar air Melalui penggorengan ini Kawetan ini bergantung Pada kadar air Di bagian akhir Contohnya Ada proses Pembuatan donat Pembuatan ayam goreng Itu biasanya Tidak terlalu awet Biasanya itu ada Hubungannya dengan Minyak yang digunakan Lalu ada juga Dengan keripik kentang Kerupuk Itu dia akan membuat Menjadi lebih awet Selanjutnya Dengan waktu penggorengannya Tergantung pada Jenis bahan pangan Dalam hal ini Konduktivitas Panas bahan pangannya Lalu ada suhu minyak goreng Metode penggorengan Dan ketebalan Dari bahan pangannya Itu sendiri Itu sangat berpengaruh Terhadap waktunya Lalu yang keselanjutnya Bapak Ibu bisa cek Di sini Ada informasi Tentang Ciri-ciri Untuk minyak yang rusak Lalu pengawetan Dengan bahan kimia Dalam hal ini Ada beberapa proses Yang pertama Pengasaman Biasanya di sini Ada Ada hasil fermentasi Ya Lalu ada Ciri hasil Bisa menambah rasa Memperbaiki sifat Koloidal Tekstur Menaikan efektivitas Dari Benzuat Dalam hal ini Adalah Sebagai pengawet Lalu menyebabkan Denaturasi Atau rusaknya Protein Lalu ada juga Penambahan gula Dan garam Dan hal ini Contohnya ikan asin Dan pemproses Pembuatan dendeng Lalu untuk bahan pengawet Biasanya ini disesuaikan Dengan Bahan pangan Yang akan kita gunakan Contohnya untuk minuman Biasanya akan digunakan Natrium benzoat Atau asam benzoat Tapi misalkan untuk Kategori yang lainnya Atau saus Misalnya bisa menggunakan Atau golongan Tepung-tepungan Seperti kue tiau Atau mie basah Bisa menggunakan Potasium sorbat Lalu untuk Antioksidan Ini biasanya digunakan Untuk mengurangi Ketengikan Dan dalam hal ini Yang digunakan adalah BHA, BHT, dan TBHQ Semuanya tentang BTP atau bahan tambahan pangan Mungkin sudah dijelaskan Sebelumnya Itu semuanya terdapat Pada peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 Baik Sekian dari saya Mengenai teknologi Proses pengolahan Terima kasih Semoga bermanfaat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih